Intin di Indonesia terus mengalami peningkatan dan untuk mengetahui jumlah pasien yang menjalani isolasi di RSDC Wisma Atlet Kemayoran Jakarta Pusat kita langsung bergabung dengan rekan Syed Masyur dan jurul kamera Adi Suherman yang saat ini berada di Wisma Atlet Kemayoran Jakarta Pusat Ya Syed, untuk hari ini dari informasi yang Anda dapatkan ini sudah berapa banyak pasien yang tercatat menjalani perawatan di RSDC Kemayoran tempat Anda melaporkan saat ini Rolando update terakhir yang kami terima dari pihak Rumah Sakit Darurat COVID-19 RSDC Wisma Atlet Kemayoran Jakarta Pusat per hari ini Senin 27 Juni 2022 total ada 115 orang yang saat ini masih menjalani perawatan di RSDC Wisma Atlet kalau kita melihat data pada kemarin sebetulnya ini sedikit menurun hanya menurun Rolando kalau kemarin ada sekitar 119 orang yang dirawat di RSDC Wisma Atlet namun update terakhir ini berkurang 4 orang sehingga hari ini 115 orang namun data ini masih akan diupdate lagi Rolando untuk hari ini pada pukul 8 malam nantinya karena setiap hari ada 2 kali update yang dilakukan oleh pihak RSDC Wisma Atlet lalu dengan keterisian 115 orang ini Rolando ini berarti bed okupansi rate atau keterisian tempat tidur yang ada di Wisma Atlet saat ini telah terisi sebanyak 1,46% artinya 1,46% dari total tempat tidur yang tersedia yaitu 7.894 artinya masih ada sekitar 7.779 tempat tidur yang saat ini masih tersedia di RSDC Wisma Atlet selalu menjadi acuan begitu apabila kasus di DKI Jakarta meningkat ini berarti di RSDC Wisma Atlet harus bersiap-siap jumlah pasien akan terus meningkat kita tahu Rolando data terakhir di DKI Jakarta sendiri pada minggu 26 Juni kemarin terisi maksud saya pasien COVID-19 yang terkonfirmasi positif sebanyak 1.055 ini bertambah sehingga total menjadi sekitar 8.500an kasus positif COVID-19 ada di DKI Jakarta dan jumlah ini cukup tinggi Rolando apabila kita bandingkan di beberapa daerah-daerah di Indonesia dimana data di Indonesia secara nasional ini yang kami dapat sekitar 14.500an hari ini sehingga kalau kita melihat kasus di DKI Jakarta 8.000an ini berarti sekitar 60% kasus COVID-19 ini berasal dari DKI Jakarta ada pun antisipasi-antisipasi Rolando tentu terus dilakukan oleh pihak RSDC Wisma Atlet pihak humas RSDC Wisma Atlet Mintoro Sumego mengatakan pihaknya saat ini tengah selalu berkoordinasi dengan beberapa lembaga dan instasa terkait utamanya BNPB dalam hal inventarisasi daripada alat kesehatan yang nantinya akan diperlukan apabila memang terjadi lonjakan kasus berikut juga dengan bantuan daripada tenaga baik itu relawan dan juga SDM Keamanan ini pihak RSDC Wisma Atlet terus berkoordinasi dengan pihak TNI seperti juga yang dilakukan pada sebelum-sebelumnya sehingga antisipasi-antisipasi ini tentu terus dilakukan apalagi memang seperti yang Anda sampaikan tadi Rolando bahwa baru-baru ini Kementerian Kesehatan juga telah memberikan surat edaran kepada pemerintah daerah dan juga sejumlah fasilitas kesehatan yang ada di Indonesia untuk kemudian bersiap karena adanya varian baru atau subvarian Omicron BA-4 dan juga BA-5 yang diperkirakan akan terjadi atau berpotensi untuk menaikkan kasus COVID-19 pada pertengahan Juli yang datang sehingga persiapan-persiapan ini tentu terus dilakukan Rolando dalam rangka mengantisipasi apabila memang nanti terjadi lonjakan kasus COVID-19 pada waktu yang akan datang Rolando Baik, terima kasih Syait atas laporan Anda dan selamat bertugas kembali Pemirsa demikian tadi, Rekan Syait Masyur dan Juru Kamerah Adi Suherman melaporkan langsung dari rumah sakit darurat COVID-19 Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta Pusat Terima kasih telah menonton!